Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tas rajut Ini saya menggunakan hakpen nomor 4 Dan saya memakai benang nilon Jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa Seperti benang katun atau benang polyester Pertama kita buat slip knot Kemudian 40 rantai Ini saya sudah mendapatkan 40 rantai Kemudian di rantai kedua kita isi 1 single crochet Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang Ini saya sudah sampai di lubang paling ujung Kemudian kita buat 1 rantai Kita balik 1 single crochet tiap lubang Dan polanya seperti ini terus Sampai lebar yang kita inginkan Ini saya membuat 16 kali bolak-balik Kemudian kita single crochet memutar Dan di setiap sudut kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang Sebelum kita single crochet memutar Kita hitung dulu berapa kelipatan yang kita butuhkan Ini saya akan membuat motif kelipatan 2 Dan lubangnya sudah pas jadi tidak ada penambahan lagi Satu single crochet tiap lubang Satu single crochet tiap lubang Sampai di lubang Sampai di lubang sudut kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang Di lubang selanjutnya 1 single crochet tiap lubang Di lubang sudut yang terakhir kita isi 2 single crochet dalam 1 lubang Ini sudah selesai untuk alas tasnya Panjangnya 19 cm Dan lebarnya 8 cm Kemudian kita slip stitch Kita ganti warna benang Satu rantai Di lubang selanjutnya kita buat single crochet back loop Setiap lubang kita isi 1 single crochet back loop Sampai jumpa di video selanjutnya kita pasang hai 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 ini saya sudah selesai satu putaran kemudian kita sambung hai 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 satu rantai di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet sudah tidak back loop lagi satu single crochet tiap lubang ini saya sudah satu putaran kemudian kita sambung satu rantai di lubang selanjutnya kita turun satu baris kita buat single crochet di lubang selanjutnya satu single crochet satu single crochet turun satu baris satu single crochet single crochet turun satu baris ini saya sudah satu putaran kemudian kita sambung satu rantai di lubang selanjutnya satu single crochet kita buat satu putaran ini saya sudah satu putaran kemudian kita sambung kita turun satu baris kita buat satu single crochet di lubang selanjutnya satu single crochet satu single crochet satu single crochet turun satu baris satu single crochet single crochet single crochet turun satu baris kita buat bolas seperti ini terus sampai tinggi yang kita inginkan selanjutnya ini saya sudah selesai delapan kali putaran kemudian kita sambung kita ganti warna benang kita buat single crochet kita buat single crochet turun satu baris satu baris satu single crochet satu single crochet satu single crochet kita buat bolas seperti ini terus sampai tinggi yang kita inginkan selanjutnya seperti ini hasil motifnya tingginya 12,5 cm kemudian kita sambung kita ganti warna benang satu rantai satu rantai di lubang selanjutnya kita buat satu single crochet dua rantai masuk di lubang ini kita buat slip stitch satu rantai satu rantai skip satu lubang di lubang selanjutnya satu single crochet dua rantai masuk di lubang ini masuk di lubang ini kita slip stitch satu rantai masuk di lubang selanjutnya masuk di lubang selanjutnya satu rantai satu rantai masuk di lubang selanjutnya satu rantai kita buat kita buat pola ini satu putaran seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya ini saya sudah selesai satu putaran dan benangnya sudah saya rapikan sekarang kita buat talitasnya pertama kita buat slip knot kemudian kemudian 13 rantai ini saya sudah mendapatkan 13 rantai kemudian di rantai yang terakhir kita slip stitch satu rantai satu rantai di lubang selanjutnya kita slip stitch tiap lubang kita slip stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di lubang rantai awal tadi kita slip stitch seperti ini kemudian kemudian 15 rantai ini saya sudah mendapatkan 15 rantai kemudian kita slip stitch di rantai di rantai ketiga ini kita skip dua rantai satu rantai di lubang selanjutnya kita slip stitch tiap lubang kita slip stitch selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat pola seperti ini terus sampai panjang yang kita inginkan ini saya sudah selesai untuk membuat talitasnya ini saya membuat 39 lubang dan sudah saya rapikan benangnya kemudian kita sambungkan seperti ini ini kita sambung terus sampai selesai dan kita buat dua untuk talitasnya ini untuk talitasnya hasilnya seperti ini ini saya sudah selesai membuat dua kemudian kita cari titik tengah bagian samping kita kasih penanda warna orange dan penanda warna hijau untuk pemasangan talitasnya dengan jarak masing-masing 7 cm kita pasang seperti ini kita luruskan dari penanda kita kasih jerung pentul untuk sisi satunya juga sama ini sudah terpasang jarum pentulnya sekarang kita jahit saya menggunakan jarum jahit selamat menikmati selamat menikmati kita jahit terus sampai selesai seperti ini hasilnya ini sudah selesai panjangnya 27 cm tingginya 13 cm untuk video tutorial pasang furing sudah ada silahkan cek link videonya di kolom deskripsi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton